we say thank you, thank you very much for his nice delivering speech may Allah bless us all together, amin Rasulullah, Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Iyakan A'amna Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Alamin Ayywal hadiruna wal hadirat al-Izza Yalaikum ul-an Ataw jihad wal irsyadat Walladiyas ayyul qiha al-mukarram Ustaz Qihaji Luqman Hakim Saifuddin Sambutan selanjutnya Arahan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Luqman Hakim Saifuddin Al-Waqatul Maqam Lifadilatihi Masyukurah Allahumma Salli'ala Muhammad Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah 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 Aktivitas, salah satu yang penting yang mendasar adalah kita melanjutkan menyelenggarakan muktamar pemikiran santri Nusantara. Tahun lalu kita mengadakan muktamar pemikiran santri itu di Yogyakarta, di Pondok Pesantren Krapya, di Yogyakarta. Dan Alhamdulillah tahun ini kita bisa selenggarakan di sini, di Asyidikia. Oleh karenanya mengawali sambutan ini selaku Menteri Agama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga, apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Asyidikia beserta seluruh pimpinan, para pengasuh, para pendidik, para asatis yang telah bersedia menjadi tuan rumah muktamar pemikiran santri tahun ini. Dan secara khusus, muktamar pemikiran ini juga akan dirangkaikan dengan acara nanti malam, yaitu Malam Kebudayaan. Karena kita tahu bahwa salah satu ciri dari Pondok Pesantren yang ada di Indonesia yang telah memiliki rekam jejak sejarah yang cukup panjang, salah satu ciri yang menonjol adalah yang terkait dengan kebudayaan, dengan budaya, relasinya, hubungannya, penyikapannya, dan seterusnya. Oleh karenanya, dalam muktamar pemikiran santri kali ini, saya pertama ingin menyampaikan bahwa seperti yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Dirjen, Prof. Dr. Kamarudin Amin, bahwa kita bersyukur beberapa hari yang lalu, Alhamdulillah, DPR bersama pemerintah telah berhasil mengesahkan rancangan undang-undang tentang pesantren menjadi undang-undang. Untuk menjadi pemahaman kita bersama, khususnya para santri dan umumnya halayak ramai masyarakat kita, bahwa dengan diundang-undangkannya pesantren, sesungguhnya dikandung maksud tiga hal yang benar-benar harus kita cermati secara seksama. Pertama, kita tahu bahwa pesantren itu tidak seperti yang difahami oleh sebagian masyarakat kita, yang hanya memiliki pemahaman, anggapan, seakan-akan pesantren itu hanyalah lembaga pendidikan semata. Betul, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, tidak salah. Tapi pesantren bukan hanya lembaga pendidikan. Karena selain sebagai institusi pendidikan Islam yang usianya sudah amat sangat panjang, bahkan jauh ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, pesantren itu sudah ada. Sejarah para ahli mengatakan sejak abad 19, pesantren itu sudah tumbuh subur di wilayah Nusantara ini. Namun, dia tidak hanya semata lembaga pendidikan. Pondok pesantren juga mengemban fungsi peran yang tidak kalah pentingnya dibanding lembaga pendidikan, yaitu sebagai lembaga dakwah. Ini tentu lebih luas dibanding hanya sekedar lembaga pendidikan semata. Pesantren juga hakikatnya adalah institusi dakwah. Dalam artian sebuah lembaga, sebuah institusi yang menjalankan fungsi menebarkan ajaran-ajaran Islam. Yang intinya salah satunya adalah ajaran kedamaian, mewujudkan perdamaian. Menjadi rahmah, menjadi sesuatu yang menebarkan kasih sayang ke seluruh penjuru alam semesta ini. Dan tidak hanya itu, Pondok pesantren pun juga mengemban dan menjalankan fungsinya yang luar biasa strategisnya sebagai institusi, sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Sehingga ada tiga sesungguhnya, setidak-tidaknya, yang selama ini diperankan oleh Pondok pesantren. Secara bersamaan atau tidak bersamaan. Yaitu memerankan diri sebagai lembaga pendidikan, keislaman, lalu juga sebagai lembaga dakwah, dan sebagai lembaga institusi yang senantiasa memberdayakan, melakukan penguatan-penguatan kepada masyarakat sekitarnya. Maka undang-undang diperlukan dalam rangka kita semua, khususnya negara, dan seluruh masyarakat, untuk bisa memberikan rekognisi, pengakuan terhadap eksistensi Pondok pesantren dalam menjalankan ketiga fungsi tadi. Jadi perlu ada pengakuan, karena kita bangsa ini, tadi kalau kita sepintas melihat tayangan video Mars Hari Santri, kenapa ditetapkan 22 Oktober, karena 22 Oktober 1945 itu adalah peristiwa bersejarah, dimana santri itu tanpa dipaksa, tanpa dimobilisasi, tapi tumbuh dari kesadarannya sendiri untuk bagaimana membela tanah air tercinta ini. Dan karenanya ini harus mendapatkan pengakuan, negara memberikan pengakuan atas kiprah, atas peran, atas kontribusi, atas sumbangsih yang selama ini telah diberikan oleh dunia pesantren. Yang kedua selain rekognisi, selain pengakuan, juga afirmasi. Afirmasi, melalui undang-undang, maka negara, pemerintah, dan seluruh kita yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara bangsa ini, memberikan afirmasi. Afirmasi itu adalah kebijakan-kebijakan yang baik, yang positif, dalam rangka untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan eksistensi pesantren. Dan yang ketiga, undang-undang juga dimaksudkan selain merupakan rekognisi dan afirmasi, juga memberikan fasilitasi terhadap pengembangan dunia pesantren. Mengapa perlu dikembangkan? Karena tantangan kita hari ini dan ke depan itu tidak semakin sederhana. Tantangan kita semakin kompleks karena di era globalisasi, di era revolusi teknologi, informasi, komunikasi yang luar biasa saat ini, maka kehidupan itu semakin kompleks dan peran-peran pesantren dalam menjalankan ketiga fungsinya pun juga semakin besar tantangannya. Maka diperlukan tidak hanya semata pengakuan, rekognisi, tidak hanya semata afirmasi, tapi juga fasilitasi. Itulah makna dari keberadaan undang-undang. Yang lebih detailnya, lebih rincinya, silahkan saudara-saudara seluruhnya, khususnya para santri untuk mendalami isi dari undang-undang tersebut. Yang tentu nanti akan di-breakdown, yang akan dijabarkan dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan presiden, dengan peraturan menteri, dan lain sebagainya. Maka, muktamar pemikiran santri tahun ini, dengan tema yang tadi dibacakan oleh saudara Dirjen, temanya adalah tradisi, eksistensi, dan perdamaian dunia. Sesungguhnya dimaksudkan agar setidaknya, yang pertama menyadarkan internal kaum santri itu sendiri, bahwa eksistensi kita, para santri, dalam menjaga, memelihara, dan membangun tradisi, Ini harus benar-benar menjadi cermatan kita semua. Dan sekaligus, sebagai cara kita untuk mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat luas, betapa pesantren dengan para santrinya, Itu memiliki tradisi-tradisi, yang tidak hanya merupakan corak cermin dari eksistensinya, dari jati dirinya, Yang semuanya itu sesungguhnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Islam yang rahmatan dilalamin. Dan dalam konteks kekinian, dimana isu perdamaian dunia, itu menjadi kebutuhan real, bagi semua bangsa di dunia, Maka kita mengangkat tema tahun ini, dalam memperingati hari santri, bahwa santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Oleh karenanya, melalui muktamar kali ini, yang mulai besok akan diisi dengan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi, Karena mereka para ahli, para guru besar, di bidangnya masing-masing, Untuk berbicara, apa sebenarnya pemikiran kaum santri, apa sesungguhnya kontribusi yang bisa disumbangkan dunia pesantren untuk dunia, Dalam menciptakan perdamaian dunia itu. Ini pertanyaan besar bagi kita. Oleh karenanya, mengapa kita memilih tempat di Asidikiyah ini? Tadi disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar, yang lebih senang disebut Gus Mahrus. Asidikiyah ini memang sengaja, selain karena kehasannya, ini pondok pesantren di Jakarta. Di Jakarta kok ada pondok pesantren, ini saja sudah sesuatu yang khas itu. Biasanya pesantren itu kan di... Tapi ini di Jakarta itu. Tapi yang juga perlu difahami oleh masyarakat luas, di Asidikiyah ini ada ma'ahat ali. Dan kami, Kementerian Agama, mengembangkan sejumlah ma'ahat ali, yang secara khusus, secara khusus, mengambil satu program studi yang spesifik, yang akan dikembangkan oleh ma'ahat ali itu. Dan Asidikiyah, Asidikiyah memilih sejarah kebudayaan Islam. Sebuah disiplin keilmuan yang sangat strategis, karena kita sama tahu, kebudayaan sebagai sebuah wadah itu sangat diperlukan ketika ajaran agama Islam itu akan dibumikan, akan diimplementasikan, akan dioperasionalisasikan, akan diamalkan. Maka diperlukan wadah, dan wadah itulah yang lazim. Di kalangan para sosiolog, itu dikenal sebagai budaya. Maka kembali kepada pertanyaan besar yang dihadapi oleh para muktamirin dalam muktamar pemikiran santri nasional tahun ini adalah apa sesungguhnya hazanah keilmuan yang khas milik pesantren, yang khas milik kaum santri, yang bisa kita sumbangkan kepada dunia, kepada hazanah keilmuan dunia, kepada masyarakat dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Silahkan nanti dikaji, tapi setidaknya ini dengan segala keterbatasan yang saya miliki, tentu saya sekedar menyumbang saran dan mungkin juga bisa dikaji apakah sesuai atau tidak, pas atau tidak, karena saya juga berpikir untuk mencoba menjawab pertanyaan itu, maka silahkan para ahli nanti narasumber dan para muktamirin untuk mendalami apakah benar, sesuai atau tidak apa yang ingin saya sampaikan. Setidaknya saya melihat ada dua hal yang khas milik santri dalam mengembangkan hazanah keilmuannya yang bisa dikontribusikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pertama, santri, pesantren dimanapun yang ada di wilayah Nusantara ini dikenali salah satu cirinya adalah kemampuannya penerimaannya dengan budaya yang berkembang, dengan tradisi yang ada, dengan kebudayaan yang jauh lebih dulu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan itu ditunjukkan oleh kalau kita mendalami sejarah masuknya Islam di Nusantara nyaris tidak ada konflik karena para pendahulu-pendahulu kita dan itu lebih dipertegas dengan wali Songo betapa menghargai tradisi budaya yang lebih dulu ada dalam menebarkan, dalam mendakwahkan ajaran Islam. Jadi keterkaitan bahkan tidak hanya sekedar keterkaitan pengintegrasian antara ajaran-ajaran Islam dengan tradisi yang ada. Budaya lokal yang sangat beragam di wilayah Nusantara yang sangat luas ini itu mampu dikelola sedemikian rupa sehingga lalu kemudian muncul pengintegrasian yang luar biasa. Yang boleh jadi di beberapa negara atau bangsa tempat lain itu justru terjadi benturan, konflik, pertentangan yang hingga hari ini tidak kunjung reda tidak berkesudahan tapi kita memiliki kehasannya dan pesantren kaum santri tentu dengan bimbingan para kiai para ulama memiliki cara tersendiri dalam menyikapi dua hal ini. Jadi keterkaitannya dengan budaya. Yang kedua yang menonjol pada pesantren dan tentu ini juga mungkin boleh jadi bisa disumbangkan ke dunia internasional adalah kecintaannya kaum santri dunia pesantren dengan tanah airnya. Jadi nyaris kita tidak pernah melihat ada pesantren ada santri kok tidak cinta dengan tanah airnya. kita nyaris tidak temukan itu. Itulah mengapa ungkapan hubul waton minal iman itu hanya ada di sini. Kita tidak dapatkan di tempat lain bahwa ukuran indikator parameter keimanan itu juga bisa dilihat bisa diukur dari seberapa besar kecintaan kecintaan seseorang dengan tanah airnya. Jadi dengan bahasa lain nasionalisme yang dibangun oleh kaum santri dalam kaitannya dengan mencintai tanah airnya sendiri itu luar biasa. sesuatu sesuatu yang boleh jadi ini khas milik kita dan tidak kita jumpai di tempat lain. dua hal itu yang saya pikir-pikir apa dan mudah-mudahan kalau kita bersetuju ini bisa dirumuskan dibangun argumentasi ilmiahnya karena tentu saya bukan bukan ulama saya tidak ahli sama sekali tapi kalau memang betul tesis ini ungkapan yang saya sampaikan ini perlu dikuatkan dengan dalil-dalil naklinya kurang lebih begitu lah itu bagaimana penyikapan kita dengan tradisi dengan budaya bagaimana penyikapan kita dengan tanah air kebangsaan kita dengan kebangsaan itu sesuatu dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu itu dan ketika mereka para ulama para kiai kita ketika sampai kepada suatu fase dimana perjuangan fisik upaya untuk mempertahankan tanah air itu tidak lagi diperlukan mereka tidak lalu kemudian dengan bahasa kasar kebablasan keterusan menggeluti dunia itu mereka kembali ke pondo mereka kembali ke pesantren untuk menjalankan tiga fungsi utamanya tadi itu mendidik berdakwah dan memberdayakan masyarakat kembali kepada basis kor pada intinya nah mudah-mudahan melalui tamar pemikiran ini ada basis keilmuan yang bisa diperkuat terhadap tesis ini sekaligus juga memberikan contoh-contohnya diperkuat dengan contoh-contoh sehingga sebagai bangunan keilmuan ini bisa disosialisasikan ke masyarakat internasional sebagai sumbang sih setidak-tidaknya kaum santri kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini dan akhirnya saya menyampaikan juga terima kasih yang tiada terhingga dengan kepada para narasumber yang bersedia untuk bertukar fikiran memberikan pandangan-pandangannya berbagi ilmu dan pengalaman di forum muktamar ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Omdoh subhanahu wa ta'ala mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan Omdoh subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita semua terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing demikian saya akhiri wa'amdohul mu'afiq ila ku'amid tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami mohon perkenan Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Luqman Hakim Saifuddin untuk membuka acara muktamar pemikiran santri nusantara 2019 didampingi oleh yang terhormat pengasuh pondok pesantren asusidikiyah K.H. Ahmad Mahrus Iskandar BCS dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang terhormat Bapak Kamaruddin Amin yang ditandai dengan pemukulan gong Terima kasih dan kami persilahkan untuk menempati tempatnya kembali hadirin hadirat sekalian yang berbahagia selanjutnya sama-sama kita ikuti pembacaan doa kami mahu perkenan oleh Syekhuna wa merabbi rohina ad-da'i ilallah Abuya Dr. K.H. Nur Muhammad Iskandar ST Al-Waqat Fadilatihi Masyukur Al-Waqat 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 Allahumma Al-Waqat 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 Al-Qaqat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.